Jokowi dengan resiko apapun, satu persatu akan saya stop ekspor barang mentah. Seperti tadi disampaikan oleh pemanggara Tato. Lalu sini apasal 15 kali dipakai? Memang small food berpikir, saji ekspor barang mentah, ekspor, raw material, ekspor. Biko or, tidak, 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 tidak. Kita memang, pola pikir tentang orang-orang kita robot. Ini harus menjadi negara industri. Kita mau masuk. Penilai tambahnya ada di sini. Dan dengan resiko apapun, satu persatu akan saya stop. Stok or, stop. Ini kita dibuka, kalau diponusi, kita akan buka. Nanti stop, toksil, toksil. Kalau kita akan buka lagi, silakan juga. Gak apa-apa. Kita hadapi. Kalau tidak, setiap zaman POC sampai kapanpun kita hanya memiliki pengespor. Ruh material pengespor. Jokowi-Jokowi kembali menegaskan larangan untuk ekspor barang mentah. Menurut Jokowi, hal itu dilakukan demi mengubah pola pikir bangsa yang sudah terjajah sejak zaman VOC. Jangan sekali lagi berpikir ekspor barang mentah. Ruh material, ekspor mikil or? Nggak. Nggak. Pola pikir harus kita ubah. Ini harus menjadi negara industri, kalau kita mau maju. Tegas Jokowi saat melepas ekspor perdana smelting grade alumina di Bintan pada selasa 25 Januari 2022. Jokowi menyatakan larangan ekspor barang mentah bukan tanpa sebab. Kepala negara meyakini akan ada nilai tambah jika yang diekspor adalah barang setengah jadi atau sudah jadi. Dengan resiko apapun, satu persatu akan saya stop ekspor barang mentah, ujar Jokowi. Akibat kebijakan Jokowi Indonesia kini menerima gugatan dari Organisasi Perdagangan Dunia WTO, Namun Jokowi mengaku cuek dan siap menghadapi semua gugatan dunia demi kemajuan Indonesia. Nikel or stop, kita digugat oleh WTO, silahkan gugat. Nanti stop bau sekit, mesti ada yang gugat lagi. Silahkan gugat tidak apa-apa, kita hadapi. Kalau enggak stop, sejak zaman VOC kita akan jadi pekspor raw material tidak rampung-rampung. Jokowi menegaskan. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menghentikan ekspor minerba dalam bentuk bahan mentah, meskipun kebijakan tersebut mendapatkan protes dari berbagai negara melalui Organisasi Perdagangan Dunia. Dengan resiko apapun satu persatu akan saya stop. Nikel or stop, ini kita digugat oleh WTO, silahkan gugat. Nanti stop bau sekit, stop. Mesti ada yang gugat lagi, silahkan gugat. Gak apa-apa kita hadapi. Katanya, dalam acara peluncuran ekspor perdana tahun 2022, Smelter Grade Alumina, produksi PT Bintan Alumina Indonesia di kawasan ekonomi khusus Galang Batang, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengapresiasi perusahaan yang telah berani melakukan hilirisasi industri bahan mineral dan tambang. Saya terima kasih ada perusahaan-perusahaan seberani ini membangun dengan investasi tentu saja dengan resiko-resiko yang ada. Kita harapkan semua bahan mentah kita olah sendiri di tanah air, ujar Jokowi. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri dengan mulai menghentikan ekspor bahan mentah. Presiden pun mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, sehingga meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut. Ini harganya harga bahan mentah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Air Langga Hartarto, harusnya bisa 15 kali lipat, hanya dijual 30 tadi. Padahal kalau menjadi barang bisa jadi 700. Ini nggak bisa diterus-teruskan. Lanjutnya, pada kesempatan itu Jokowi juga menceritakan kunjungannya ke Kabupaten Muara Enim dalam rangka peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu barang menjadi demethyl ether, DMA. Presiden menggunakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hilirisasi industri tersebut. Tadi kembali ke DMA di metyl ether, kita punya bahan bakunya banyak sekali, gede sekali. Kita malah impor LPG 80-an triliun rupiah setiap tahun. Terlalu nyaman kita ini, terlalu enak kita ini, tambahnya. Hilirisasi industri tambah presiden juga akan memberikan banyak keuntungan bagi negara seperti pajak baik pribadi maupun perusahaan hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang paling penting membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, bisa 7 ribu, kemarin di Kenawe 27 ribu, di Morowali 45 ribu, ini yang dibutuhkan rakyat, embuhnya. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menegaskan tekad pemerintah menghentikan ekspor mineral dan batu bara minerba dalam bentuk mentah. Walaupun langkah tersebut menuai protes dari berbagai negara lain melalui Organisasi Pedagangan Dunia atau WTO, pemerintah tetap akan stop ekspor bahan mentah. Menurutnya, kebijakan ini perlu diambil dalam rangka hilirisasi industri. Jadi, jangan sekali lagi berpikir, sekali lagi ekspor bahan mentah, ekspor raw material, ekspor nikel, or... Enggak, enggak, ucap Jokowi dalam acara pelepasan ekspor perdana tahun 2022, Melting Great Alumina, Kabupaten Pintan pada Selasa. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Dan dengan resiko apapun, satu persatu akan saya stop. Nickel or stop? Ini kita digugat oleh WTO. Silahkan gugat. Nanti stop box kit, stop. Ada yang gugat lagi. Silahkan gugat, enggak apa-apa. Kita hadapi. Imbuh dia. Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi industri dengan langkah awal menghentikan ekspor bahan mentah. Dia meminta perusahaan-perusahaan untuk mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Air Langgar Tarto, Harusnya bisa 15 kali lipat hanya dijual 30 tadi. Padahal kalau menjadi barang jadi bisa 700. Ini enggak bisa diterus-teruskan. Jelas Jokowi. Dia pun menceritakan pengalamannya berkunjung ke Muara Enim untuk peletakan batu pertama pembangunan industri, DME, Dimethyl Ether. Dari kunjungan itu Presiden melihat potensi besar yang dimiliki perusahaan Indonesia terhadap hilirisasi industri. Tadi kembali ke DME, Dimethyl Ether, kita punya bahan baku banyak sekali. Gede sekali. Kita malah impor LPG 80-an triliun rupiah setiap tahun. Terlalu nyaman kita ini. Terlalu enak kita ini. Ucap dia. Jokowi menambahkan padahal hilirisasi industri membuat negara lebih banyak mendapatkan untung baik dari sisi penerima hingga membuat lapangan kerja bagi masyarakat. Kita dapat royaltinya, kita dapat pajak perusahaannya, kita dapat pajak pribadinya, kita dapat biaya ekspor keluar, kita bisa dapat penerimaan negara bukan pajak, semua dapat. Yang paling penting adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, bisa 7.000. Kemarin di Kenowi, 27.000 tenaga kerja. Di Morowali, 45.000 tenaga kerja. Ini yang dibutuhkan rakyat. Ucap Jokowi. Presiden pun mengapresiasi pada perusahaan Minerba yang mulai berani ambil langkah hilirisasi industri, sebab dia menilai banyak resiko yang dihadapi perusahaan tersebut. Saya terima kasih ada perusahaan-perusahaan seberani ini membangun dengan investasi, tentu saja dengan resiko-resiko yang ada. Kita harapkan semua bahan mentah kita kita olah sendiri di tanah air, tandasnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!